orang bilang ini netizen selalu ngomong gini gila bunda maya suaminya udah kaya kalau masih mau jualan ifa mana bu ehi buat bundaumenta sensitif zaman jerawat ambil etalasa rag Mah eginii bukanya biошa udah kecelling finucly bunchs beda sama mukanya tim youtube ya bunya eh mana smsi tim youtube lu mana samsi sini lo lilili lili 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 in ngapake makeup tapi paling nggak ga jerawatan wouww Paling penting tuh muka tuh bersih walaupun kulitnya hitam ya. Bunda, terus kan sekarang tuh banyak yang cek lab-cek lab itu loh bun. Review kandungan-kandungan itu. Bunda, menurut bunda-bunda seneng atau keganggu dengan adanya itu? Gue sih seneng ya. Karena itu bisa membuat pengusaha banyak pabrik juga berbenah diri. Banyak pengusaha skincare juga berbenah diri. Mereka gak hanya sekedar jualan tapi juga ikut belajar apa sih isi kandungan ingredients dari skincare yang mereka jual. Bunda, perasaan baru selesai syuting podcast. Mau ngapain lagi? Eh, dari konten mayak menuju konten sini gak ganti baju ya. Eh, Eike lagi mau ini guys. Mau live tiktok, mau jualan skincare. Karena aku memang punya skincare sendiri kayak rumes ya gitu. Jadi, aku sekarang kita mau live berapa jam? 6 jam. 6 jam. 6 jam itu sebenernya gak lama. Kalau dibanding yang mereka-mereka yang udah jualan di tiktok itu bisa 12 jam. Ini lagi pede guys. Jadi, aku bener-bener ini kan produk maya istianti. Jadi, aku harus jualan sendiri. Langsung kasih diskon buat mereka-mereka yang lagi mau dapetin skincare-nya kayak rumes. Siapa aja simpun tim yang aku pengen kenalan? Nih, mereka nih. Aku latihnya cuma dari sini doang ya. Mereka nih ada Mbak Ehuda, ada Mbak Egy. Timnya nih yang di kantor sebelah juga ada. Tapi kan itu kan bukan yang bagian-bagian live ya gitu. Nanti juga malam ada lagi satu host lagi yang buat temenin aku. Karena gila, kemarin gue capek seharian. Bukan seharian ya. Setiap hari syuting untuk juri. Dan itu dari pagi sampai malam, jadi aku agak remek gitu. Jadi, 6 jam ini sekarang lumayan tuh lebih capek lagi. Karena harus ngomong terus-terusan. Makanya dibantu sama tim untuk nanti ke host. Ini Mbak Egy nih. Mukanya udah pada kecilong-kecilong guys. Mukanya semuanya guys. Ya aja sama mukanya tim Youtube ya Bunya? Eh mana? Tim Youtube lu mana? Sini lu liat 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 liat. Tim Youtube ini nih. Gak pake makeup tapi paling gak gak jerawatan. Wow. Paling penting tuh muka tuh bersih. Walaupun kulitnya hitam ya. Paling paling penting tuh kulitnya bersih gitu. Bunda mau dengerin dong suara-suara yang nanggirin yang tindirin-tingirin itu loh. Sama satu lagi, satu lagi. Kerencengannya mana? Oh ya 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 ya. Ini nih guys. Harus ada. Jadi emang kalo kita tuh dirumah aja. Orang bilang, ini netizen selalu ngomong gini. Gila Bunda Maya tuh suaminya udah kaya kalo masih mau jualan. Iya daripada rebahan, gabut gak jelas. Mendingan cari duit gitu. Bunda tapi sekarang kan lagi marak banget tuh yang tentang skincare-skincare itu apa sih? Superklaim. Nah itu loh bun. Gimana sih bun menurut Bunda? Skincare overklaim menurut gue ya itu tergantung dari pengusahanya juga ya. Kadang-kadang kan kita, apa yang kita request ke pabrik itu kan kadang-kadang. Kalo gue kan emang pabriknya pabrik Korea yang buka di Indonesia. Jadi memang pabrik international factory ya. Jadi misalnya kita minta sekian persen. Misalnya contoh niacinamide nya 10%. Ya pabrik harus. Orang kita tanda tangan kok NDA atau tanda tangan apa tuh namanya tuh. Bahwa ingredientsnya ini sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen. Itu yang bisa kita claim. Makanya dari pabrik tuh kenceng banget tuh bilang yang boleh di claim yang ini Bunda. Yang ini isinya pendukungnya tapi tidak usah di claim. Jadi menurut aku juga harus dari pengusahanya juga. Bahwa masa dia gak tau sih isinya apa gitu kan. Ibaratnya ya kita memang percaya sama pabrik. Aku juga percaya sama pabrik. Pabrik aku juga bukan pabrik murah ya. Pabriknya pabrik Korea yang ada di Indonesia gitu. Mereka yang kasih data gitu loh. Bahwa ini isinya adalah 10% misalnya niacinamide misalnya. Contoh gitu ya. Atau misalnya retinoidnya mungkin 2%. Atau misalnya niacinamide nya 2% gitu ya. Ya kita sesuai dengan apa yang mereka pabrik itu. Kalo saatnya nanti suatu saat ada yang ngetes dan uji. Dan ternyata memang tidak sesuai dengan itu. Ya aku akan su pabriknya bukan su sih. Kadangnya aku akan tanya ke pabrik kok bisa ini begini ya kan. Karena aku requestnya sekian persen. Kalo datangnya bukan sekian persen tuh. Berarti bukan kesalahan gue dahulu kesalahan pabrik. Tapi ya otomatis kita sebagai pengusaha skincare pasti akan memperbaiknya. Cuman memang apa ya. Kita gak over claim ya. Kalo kita memang sesuai apa yang dikasih pabrik. Persentase segitu ya gue ucapin segitu gue gak pengen ngarang-ngarang gitu loh. Kembali lagi kita harus dari integritas sang pengusaha skincare nya. Kalo emang isinya gak tau jangan dibilang 1% atau jangan dibilang 2% gitu loh. Gitu sih. Menurut aku pengusaha skincare tuh harus juga ngerti apa sih ingredients-ingredients yang mereka bikin itu. Jangan cuman asal-asal maklon tapi gak ngerti isinya gitu. Kalo gue kan emang udah dulu jaman gue import AMK Beverly Hills jaman dulu kan import ya. Itu skincare dari luar negeri ya. Gue kena kena isinya. Jadi gue juga gak bisa over claim sembarangan gitu kan. Gitu sih. Bunda terus kan sekarang tuh banyak yang check lab-check lab itu loh bun. Review kandungan-kandungan itu. Bunda menurut bunda-bunda seneng atau keganggu dengan adanya itu? Gue sih seteng ya. Karena itu bisa membuat pengusaha banyak pabrik juga berbenah diri. Banyak pengusaha skincare juga berbenah diri. Mereka gak hanya sekedar jualan tapi juga ikut belajar apa sih isi kandungan ingredients dari skincare yang mereka jual. Menurut aku bagus-bagus. Tapi sebenernya akan lebih bagus kalo yang review-review itu bukan orang yang jualan skincare juga. Jadi kesannya kayak image-nya seakan-akan dia jualan skincare tapi dia nge-review pada orang juga gitu. Jadi menurut aku kayak kecuali yang nge-review tuh orang-orang yang independen yang gak punya skincare, gak jualan skincare. Akan lebih aku hormatin. Karena ternyata kebanyakan yang review-review itu ternyata juga pada jualan skincare. Jadi buat-buat aku agak kurang etis ya gitu loh. Kamu ngejatuhin barang orang lain tapi kamu pengen jualan barang kamu juga. Jadi kayaknya kurang etis aja menurut aku. Cuma nih bagusnya adalah membuat semua pengusaha skincare menjadi bebenah diri atau pabrik juga makin hati-hati gitu kan. Jadi gak asal yang dikasih misalnya pada saat tes sampel pertama bener ya. Pada saat didaftarin ke pom bener isinya tapi kemudian pada saat deliver barangnya ternyata isinya beda itu kan juga gak bener gitu kan. Gitu sih menurut aku. Oke bun, menariknya jualan di tiktok live apa nih bun? Beda sama jaman gue dulu jualan di, kita dulu jualan di instagram ya. Instagram terus di di mana, dulu message-nya cuma satu instagram doang. Menariknya bedanya kita harus live berjam-jam untuk dapet cuan. Kalau dulu kan cukup dengan kita endorse siapa-siapa-siapa itu pasti masuk traffic ke kita gitu. Tapi kalau sekarang kita harus langsung live sama misalnya kayak di tiktok atau shopee gitu kan ya. Tapi ya untuk dapetin, menurut aku marketplace terbesar sekarang tiktok sih gitu. Jadi lebih seru kita ketemu langsung dengan mereka dan langsung mereka langsung bisa beli. Langsung bisa check out. Dan mereka juga bisa langsung nanya-nanya nih ya kan misalnya apa nanya-nanya apa tuh nanya-nanya. Sebenarnya skincare dan permasalahannya apa. Bunda suka edukasi soal skincare. Aku suka edukasi juga soal skincare. Jadi aku bener-bener edukasiin terus cocoknya kan beli yang ini, ini, ini. Gak bisa kita samain semua, muka tuh sama gitu loh. Gitu sih. Aku cuma 4 biji tapi insya Allah itu cukup nendang untuk, karena ingredients-nya di kayak rumes ini. Apa tuh, percentage-nya lumayan. Misalnya Badan Pom bilang boleh maksimal 3%, aku isi 3%. Boleh maksimal 2%, aku isi 2%. Jadi itu, tapi banyak ingredients-nya gitu loh. Rich. Kalau moisture, skincare kayak rumesnya Maya Estianti itu gak terlalu banyak. Tapi sebenarnya itu udah cukup utama-utamanya gitu loh. Sebenarnya. Cuman yang gak ada sunscreen ya, belum ada ya gitu. Lagi bikin sunscreen guys. On process. On process ya. Yaudah guys, ini tinggal 5 menit kita doa dulu kali ya. Iya, doa dulu. Ya, sebelumnya aku udah selalu doa dulu. Bismillah. 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 Aku kerja dulu guys. Jangan ganggu gue dulu. Pokoknya guys, skincare itu, skincare itu semua orang membutuhkan skincare. Even laki juga membutuhkan skincare. Bahkan laki misalnya kayak contohnya anakku pakai acne serum. Acne serum jerawat, ini buat jerawatan ya gitu. Jadi cowok aja butuh skincare. Minimal mereka pakai sabun pastinya gitu loh. Atau standar kayak sunscreen itu adalah skincare. Jadi semua orang membutuhkan skincare gitu. Dan ini bukan aku baru FOMO ya, bukan ya. Aku bukan FOMO ikutan mentang-mentang katanya jadi pengusaha skincare itu kemudian bebas flexing. Tapi enggak, aku enggak seperti itu. Aku udah mulai dari tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah ya. Jual EMK yang dulu import itu. Tapi ya sekarang yang lokal tapi lokalnya tetep Korea. Perusahaan Korea, pabriknya perusahaan Korea yang buka di Indonesia. Jadi lokal tapi teknologi Korea tetep-tetep mereka, Indonesia-nya impor sih. Tapi memang assembly-nya di sini gitu. Halo guys. Yes, ada review nih Bun. Dari siapa ini? Wah baru-baru udah dari Q. Bun, Alhamdulillah buka aku kinclong pakai Kayaru. Tinggal suntikin apa nih? Suntikin VIH masih nabung. Oh, iya, iya, iya. Makasih mantap, makasih Nurul. Aku udah pakai produknya wajar aku makin bersih. Mantap, makasih. Oke ini harganya sudah bagus banget ya guys. Ini harganya masih harga diskon support dari Tiktok. Aku akan kasih super special price. Etelase 1, 2, 3, dan 4. Satu adalah pencerahan. Kedua adalah acne serum untuk exfoliasi dan jerawat. Ketiga adalah moisturizer. Ketiga adalah moisturizer. Ketiga adalah pola gitu retinoid. Retinoid. Siva mau anak bu. Eh ya. Buat bunda yang sensitif gampang jerawat ambil etelase 2 dan 3. Yang sensitif gampang jerawat ambil etelase 2 dan 3. Buat kalian yang pengen cerah. Pengen cerah ambil etelase 1 dan 3. Tinggal beberapa detik lagi. Tinggal 2 dan 1 detik lagi ya. Guys, jadi aku kemarin udah sibuk syuting. Jadi sekarang aku mumpung lagi ada waktu buat kalian. Aku kasih special price buat kalian ya. Jadi sekarang ayo kalau mau check out ya. Dapat harganya super special cantik dari aku. Tiga cepin sekarang. Sekarang cek akan kemana yuk. Sekarang cek akan kemana yuk. Sekarang cek akan kemana yuk. Berapa detik lagi? Oke kita tuh mundur. Sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Satu. Satu. Mantap. Mantap. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.